Sebagai pemancing pemula dengan dana yang terbatas, apa sih yang bisa kita dapat? Nggak sampai 450, kita sudah punya satu set alat yang kita bisa pakai. Mau pakai di sungai, mau pakai di pinggir pantai. Cukup nih. Halo, sahabat Engler. Ini sekarang saya lagi di toko pancing. Ini jadi kalau mempunyai pemancing pemula, kadang-kadang suka bingung. Saya aja pemancing, saya bingung segini banyak tackle piranti-piranti pancing. Harganya juga dari yang paling mahal sampai yang paling murah, bingung. Saya mesti milih yang mana. Nah, sebagai pemancing pemula dengan dana yang terbatas, apa sih yang bisa kita dapat? Halo, Den. Dan, ini dananya agak terbatas nih saya nih. Jadi kalau saya mau mancing nih, tapi bisa dipakai di sungai, bisa pakai di pinggir pantai, atau di kapal, yang kira-kira murahnya sekitar harga-harga 500-an tuh. Ada nggak, Den? Ada, Om. Mana? Navara Rp 4.000. Navara Rp 4.000. Ini di harga Rp 85.000 aja. Rp 85.000? Iya. Wih, ternyata ada juga. Ini Navara. Navara Rp 4.000. Harganya Rp 85.000. Kalau yang kira-kira di atasnya ini, ada nggak? Ada, ada. Rp 4.000. Ini ada Helios, dia di harga Rp 185.000. Wah, Helios Rp 4.000. Ini cukup, cukup, kuat nggak kayaknya, Den? Itu kuat. Dia punya spool udah metal. Oh, spoolnya metal? Iya, dia spoolnya metal. Ini berapa? Rp 185.000. Rp 185.000. Rp 185.000. Yang tadi? Iya, yang tadi Rp 85.000. Tuh, tadi Rp 85.000. Ini Rp 185.000, beda Rp 100.000. Tapi ini spoolnya udah metal, ya? Spoolnya metal, nih. Oke, ini kalau punya ini. Ini kok saya rasa untuk di sungai atau di pinggiran cukup lumayan, Rp 185.000. Terus, rotenya gimana? Routenya nih. Routenya kita ada. Apa kalau yang ini, di atas sini ada lagi nggak? Ada. Yang atau apa-apa mirip-mirip? Itu ada, Pak. Ini harganya Rp 225.000. Rp 225.000? Iya. Wah, ini kayaknya lebih enak lagi, nih. Wih, ini. Ini. Handlenya juga. Handlenya juga udah enak. Ini apa, kami kasih? Kamekase. Kamekase. Kamekase Rp 4.000, Rp 3.000. Ini Kamekase Rp 3.000, lebih kecil, ya. Ini harganya? Rp 225.000. Rp 225.000. Rp 225.000. Wah, ya kalau saya pilihkan yang ini, ya. Rp 225.000. Ini spoolnya udah metal juga, ya. Wah, dia lebih smooth, ya. Leon. 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 3.000 Kamekase. Leon. Manjang-manjang pemula, saya rasa ini cukup, nih. Cukup, nih. Ini udah lebih dari cukup, nih. Enak, nih. Nah, kira-kira kalau ini disandingkan dengan jorannya, rodnya, yang mana kira-kira? Yang... Tornado. Tornado. Monster. Monster Spin. Monster Spin. Panjangnya Rp 1.80. Panjangnya? Rp 6.0, Rp 1.80. Rp 1.80, ya. 6 feet. 6 feet, ya. 6 feet, ya. Hampir 2 meter. Wah, ini udah lumayan, ini. Selain ini ada lagi, ya? Selain itu, ada yang fiber. Oh, fiber di bawahnya, ya. Fiber, di bawahnya. Kalau fiber di bawahnya. Kalau yang karbon. Tapi ini juga ringan, ini. ini cuma kalau menarik ikan-ikan besar saja, saya rasa mampu ini, asal kita sebagai pemula ya, ini sudah lumayan ini, oh ini kalau mempunyai pemula yang mau belajar-belajar jigging, belajar-belajar jigging boleh ini, untuk belajar-belajar jigging, ini harganya? harganya Rp 2.95, Rp 3.95, Rp 2.95 ini, wah tapi kalau saya mungkin ini ya, ini dia utility ya maksudnya, dia multi-fungsi, jadi kalau mempunyai mau mancing dasaran, mancing di pinggir, di pinggir pantai, ini sudah cukup sekali ini, ini Rp 2.25, Rp 2.25 tadi ya? Rp 2.25 sama? Rp 200. Rp 200, Rp 400, Rp 425, Rp 425, Rp 425, itu cuma mancing dasaran saja, cukup kita pakai mono saja mancingnya, jadi kalau pakai mono, mono yang kira-kira 20 Lips, berapa? karena untuk spool ini nih, Rp 100 atau Rp 200 ini? Rp 100 atau Rp 200 ini? Rp 150 meter, Rp 150 meter ya? ini juga sama 20 Lips, ini juga sama 20 Lips, ini cukup, tapi kalau kita mau mancing di sungai, atau kita mau mancing di kolam, sebaiknya kita pakai mono saja, karena kalau kita pakai PE, dia akan terapung, kita mancing tenggiri pun kita juga pakai mono, kalau kita pakai PE, dia akan terapung, tidak tenggelam, ini sudah Fasing King, Fasing King? oh, tadi saya baru tahu nih, Fasing King, jadi dia cepat tenggelam ya? cepat tenggelam, hmm, iya kadang-kadang, kadang-kadang kalau kita mancing, untuk fresh water, apa namanya, kita butuh, tali yang cepat tenggelam, tuh, jadi, tadi, Rp 425, tambah Rp 20 ribu, Rp 22 ribu, eh nggak sampai Rp 450, kita sudah punya, satu set, satu set, alat yang kita bisa pakai, mau pakai di sungai, mau pakai di pinggir pantai, cukup nih, jadi, nggak selamanya, kalau kita masuk ke toko pancing, itu bobo ini pasti, semuanya mahal, ada juga yang murah-murah, yang lebih, untuk pemula ya, untuk pemula, untuk pemula kita cobain, nanti kalau memang, memang sudah, ketagihan, udah, racunnya sudah merasuk, nah boleh deh, pakai, beli yang, sedikit, naik brandnya di atas, jangan sampai kita, mau popping, lihat, di, TV ada, orang popping, beli alat popping, kepakai juga nggak, karena memang di, sekitarnya nggak ada tempat popping, dan, sarana poppingnya tidak ada, sementara ada punya alat popping, jadi untuk pemula-pemula, saya rasa, ini cukup ya Dene, cukup ya Dene, cukup Dene, cukup banget nih, oke, terima kasih, Anda telah melihat, video tayangan ini, bila ada pertanyaan, silahkan isi, kolom komentar di bawah ini, salam strike, jangan lupa, subscribe and like, Siapaérieur yang ada di bawah. Siapaтив jabalik, aku mempunyai punya yang yu,